Pernahkan kalian mendengar tentang larutan asam dan basah? Sama tidak ya dengan zat atau makanan yang rasanya asam? Contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita pernahkan mencoba mangga, jeruk, atau buah-buahan lain yang rasanya asam. Apakah itu bisa disebut sebagai zat atau larutan asam? Nah, yuk kita cek sama-sama. Rumah belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu dengan saya, Meta Indah Agnestia. Halo sahabat rumah belajar. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam belajar ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang 1. Menentukan bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator. 2. Mengidentifikasi perubahan warna indikator dalam berbagai larutan. 3. Mengidentifikasi beberapa larutan asam basah dengan beberapa indikator. Nah, apa sih yang disebut dengan indikator asam basah? Yuk kita cari dulu sama-sama. Nah, kita akan mempelajari indikator asam basah melalui super belajar yang ada dalam rumah belajar. Seperti yang telah saya bahas terlebih dahulu, ternyata dalam kehidupan ini kita mengenal ada beberapa zat yang sifatnya asam. Jadi, bukan hanya rasanya asam, tetapi disebut juga bersifat asam. Bagaimana cara kita mengenali zat tersebut bersifat asam atau basah? Yaitu dengan menggunakan indikator asam basah. Indikator adalah zat yang dapat memberi warna berbeda dalam lingkungan asam dan lingkungan basah. Ada 2 macam indikator, yaitu indikator buatan dan indikator alami. Indikator buatan, yaitu indikator yang dibuat di fabrik atau di industri oleh manusia. Contohnya, phenol salin, brom-pungol biru, metil orange, dan lain sebagainya. Sementara, indikator alami adalah indikator yang dibuat dari bahan-bahan alami yang tersedia di alam sekitar kita. Nah, selanjutnya, mari kita cek larutan yang bersifat asam atau basah menggunakan indikator alami melalui praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat rumah belajar. Bertemu dengan saya, Mata Indra Agustia, dalam pembelajaran praktikum kimia asam dan basah. Nah, saat ini kita akan mengecek mengenai sifat asam dan basah dari suatu zat. Alat dan bahannya seperti ini. Bahan-bahannya ada bayam merah, ada kunyit, ada kulit buah naga. Lalu, kita akan memeriksa sifat asam atau basahnya yaitu sabun berupa deterjen, terus ini cuka, kemudian jeruk nipis, lalu ada shampoo, ada sabun pencuci piring, dan ada garam. Nah, sekarang kita akan membuat larutan shampoo. Selanjutnya, membuat larutan sabun pencuci piring. Selanjutnya, membuat larutan garam. Kita akan memasukkan garam sebanyak 2 sb. Sarutkan dengan air. Kita akan mengecek larutan deterjen oleh indikator bayam merah. Kita akan mengecek larutan jeruk nipis dengan indikator bayam merah. Terima kasih. Kita akan mengecek par vieam merah. selamat menikmati 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 perubahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati